Intro Bertemu lagi dengan saya, psikolog Roslina Ferauli Kali ini kita akan membahas tentang si jago kandang Bicara tentang anak usia prasekolah Usia 3, 4, 5 hingga 6 tahun Biasanya mereka sudah mulai berani Menampilkan dirinya ketika berada di luar lingkungan rumah Seperti di sekolah Sayang beberapa anak di rumah keliatan berani Bisa nyanyi-nyanyi Sangat banyak cakapnya Naik-naik ke kursi Eh, begitu di sekolah Mereka langsung takut-takut Insecure Berhenti di belakang, berdiri di belakang mamahnya Kemudian sangat membatasi diri Bahkan secara sosial kadang-kadang sedikit awkward Nah, gimana ya cara mengatasi anak-anak yang jago kandang seperti ini? Kalau kita pelajari lebih dalam Apa penyebab si jago kandang? Memang pada beberapa anak Ada yang terlahir dengan kecemasan yang lebih tinggi Dibandingkan dengan anak lainnya Anak-anak yang cenderung cemas Biasanya butuh waktu lebih panjang Untuk mampu menyusuaikan diri ketika berada di situasi yang baru Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kecemasannya tinggi Untuk bisa beradatasi dengan lingkungan yang baru Beri mereka waktu yang lebih lama Contoh, ketika masuk ke sekolah Di hari pertama sekolah Atau pada saat ada di kelas Datanglah, jangan terlalu tepat waktu Jangan mepet-mepet Datanglah 15 menit hingga 20 menit Sebelum kelas dimulai Sehingga anak punya waktu untuk menyesuaikan diri Semakin cemas anaknya Kemudian semakin insecure dia dengan situasi yang baru Bila perlu datanglah setengah jam Sebelum kegiatan dimulai Sehingga anak punya waktu Untuk menyesuaikan diri Dengan situasi yang ada Bersama dengan figur yang dia percaya Yang ini mamahnya atau papahnya Bahkan pengasuh di rumah Nah, bila anak memang Sebetulnya secara umum Sudah punya cukup waktu Apa yang bisa kita lakukan di rumah sebetulnya Nah, beberapa orang tua Dalam pengasuhannya memang Gagal untuk bisa membangun relasi yang hangat Dan mendalam dengan si kecil Biasanya orang tua seperti ini Adalah orang tua yang juga Cukup tidak terlalu dekat dengan orang tuanya dulu Detach secara emosional Ada jarak secara emosional Sehingga dalam pengasuhan pun Mereka sukar untuk sangat dekat dengan anak-anaknya Sukar untuk sangat ekspresif dan affectionate Secara emosional Sehingga anak-anaknya pun punya jarak dan Memiliki penghayatan bahwa dia tidak terlalu diterima oleh orang tuanya Nah, anak-anak seperti ini Anak-anak dengan orang tua yang pengasuhannya, kelekatannya, alias attachmentnya tidak terlalu positif Kemudian orang tuanya terlalu keras atau galak Atau sebaliknya Makan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, memilih baju untuk dirinya sendiri atau merapikan kamarnya Merapikan tempat tidur saja Anak-anak yang terbiasa diberi kesempatan untuk kompeten di rumah Diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang ringan di dalam rumah tangga Memiliki penghayatan bahwa dia kompeten Sehingga pada saat berada di luar rumah Dia yakin akan kemampuannya sendiri Sehingga dia lebih pede untuk ada dalam lingkungan baru sekalipun Nah, untuk anak-anak yang memiliki orang tua yang pola pengasuhan dan attachmentnya cenderung berjarak negatif Atau terlalu keras Anak-anak juga tidak yakin akan dirinya sendiri Mereka tidak yakin bahwa mereka diterima oleh papa mamanya Tidak yakin bahwa mereka layak untuk disayang Sehingga respons mereka pada saat ditempatkan di situasi luar rumahnya pun Mereka tidak yakin akan dirinya Untuk bisa masuk ke dalam lingkungan yang baru Itu sebab Yuk, sama-sama Kita latih anak-anak kita di rumah Untuk diberi tugas dan tanggung jawab Namun sebelum memberi tugas dan tanggung jawab Pastikan gaya pengasuhan kita cukup hangat Dan ekspresif secara emosional Nah, sisanya tinggal memberikan waktu buat Si kecil yang cenderung cemas Agar memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang baru dia datangin Nah, semoga anak-anak kita nanti Tidak cuma sekedar jago kandang Tapi juga jago di luar sana Tentu dalam arti yang positif Dia yakin akan dirinya Dan dia mampu menjalin relasi Bersama teman-temannya Bersama figur dewasa lain Dengan tepat Oke, sampai ketemu lagi Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya